Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik ya terkait dengan pencapresan Anies Baswedan Selama ini begitu kan Begitu banyak yang menjadi spekulasi dan analisa-analisa politik terkait dengan Anies Baswedan Siapa sosok yang layak mendampingi Anies Baswedan Ada AHY, ada Gatot, ada Buho Viva, ada Gang Imel dan sebagainya Banyak yang menjadi spekulasi Tetapi bagi kami adalah sebagai Kalau kita menganalisa Kalau PKS, Demokrat dan Nasdem itu sudah berkoalisi Itu tidak harus siapa wakilnya, siapa dari mana Kalau benar-benar ingin membangun bangsa ya Cari agar dia supaya menang begitu kan Tidak perlu ini harus ini harus itu Kalau tidak AHY akan tidak mau berkoalisi Kira-kira seperti itu Itu seakan-akan demokrasi kita gagal Dalam artian ya Anies Baswedan biarlah Biar menjadi kemenangan bersama Dan bahkan beritanya seperti ini AHY ikut merapat ke rumah Anies Baswedan Saat tim kecil godok namanya Jadi jawab pres Ini sangat luar biasa sekali ya Apakah benar AHY dengan Anies Baswedan Atau Anies Baswedan dengan AHY Inilah yang kemudian menjadi jawaban besar Dan bahkan komentar-komentar Di netizen seperti ini Inilah komentarnya Saya selaku pendukung setia PKS berpikir sejak arif Dan realitas serta rasional saja Berdasarkan hasil analisa data dan fakta yang terukur Sangat ideal untuk mendongkrak elektabilitas Baik suara pemilih Anies dan parpol pengusung Atau koalisi Anies AHY memang oke Itu betul sekali Hendaknya PKS realitas Karena dari berbagai survei Elektabilitas AHY mendamping Anies jauh lebih tinggi Dibandingkan calon PKS Tinggi menunggu keikhlasan para petinggi PKS Setuju bro Kita terbukti mampu memajukan negeri lewat menteri Kalau pasangan akhir dan haji saling berpotensi Mengurangi elektabilitas Setuju kak Saya sekeluarga memilih PKS Tapi untuk jawab pres setuju AHY Anggap saja Pak Anies yang mewakili PKS Pak Ma'ruf Amin saja bisa Saya yakin AHY jauh lebih bisa Plus ia mempunyai pasar pemilih dan agak beda Tentu yang menguatkan elektabilitas Saya setuju dengan ini Pasangan Anies AHY adalah paling ideal Dan tinggi hasil survei dan elektabilitas keduanya Kebebasan jiwa dari PKS kebutuhan Demi kepentingan nasional yang lebih tinggi Nantinya tinggi jatah menteri yang agak lebih banyak Tapi kalau Anies AHY juga baik sebenarnya Tetapi kalau Anies dengan AHY itu kan satu oposisi Nah kalau satu oposisi itu adalah condong Suara itu tidak bisa mendongkrak kepada elektabilitas Dalam artian bahwa walaupun elektabilitas tinggi Tetapi suara itu adalah kalau satu oposisi itu Apa namanya Suara itu akan kurang begitu kan Jadi kalau oposisi dengan koalisi itu sangat menarik sekali Dan inilah yang dilakukan oleh strategi politik pada hari ini Nah kalau misalnya dengan oposisi dengan koalisi misalnya Koalisi pemerintah misalnya Ya setidaknya ambil yang lain begitu kan Kalau menurut saya pribadi seperti itu Kalau ingin menang Kalau memang banyak survei yang mengatakan bahwa Anies AHY tinggi Tapi di satu sisi Lawan-lawan Anies dia akan mengambil yang koalisi dan oposisi Jadi misalnya ganjar dengan yang koalisi waktu tidak menjadi pemerintah dengan siapa misalnya Atau dengan oposisi-oposisi begitu Itu tidak baik Ada plus minusnya begitu kan Nah maka disinilah yang kemudian Kalau memang benang untuk membangun bangsa Ya demokrat harus menerima lapang dada Siapa yang harus kita pilih untuk menjadi wakilnya Begitu kira-kira seperti itu Dalam artian tidak hanya harus AHY Tidak hanya harus siapapun Yang penting menang begitu Istilahnya kan begitu intinya Inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting bagi kita Begitu kan Bahkan disini Pendukung AHY itu banyak Karena memang dia itu sopan Gagah cerdas dan berbibawa Dan terlihat dia bisa bergaul dengan internasional Dan bahkan Buat AHY yang terhormat Izinkan saya Mengajukan usul pendapat Di sela-sela kesibukan Bapak Sekali lagi saya mohon maaf Bila usul ide saya ini kurang berkenan di hati Bapak Menurut saya sebaiknya cawapres direkrut Dari luar partai saja Ini masuk akal ini Ini masuk akal Tidak ada pilihan kasih bagi parpol pendukung Sebaiknya direkrut dari Purnawirawan TNI Sudah tercapai duit spill militer yang harmonis Itu hanya sekedar usulan saja Karena mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan Perhatian orang seluruh Indonesia sejatinya Tertuju pada perundingan di meja makan ini Bukan di kantor partai Kebo ataupun istana negara Jadi ya memang Kalau kita melihat ini Bahwa ya harus mengambil di luar partai Bisa jadi seperti itu Kalau ingin menang Untuk mendongkrak elektabilitas yang lebih tinggi Begitukan Karena apa? Karena kalau Anies AHY Itu satu koalisi Satu oposisi Inilah yang menjadi satu catatan penting Begitukan Tidak boleh kita dipaksakan untuk Oposisi semua Tetapi tidak mendongkrak pada suara Begitukan Walaupun elektabilitasnya sekarang tinggi Tetapi suatu saat nanti Itu menjadi Apa namanya Strategi politik Itu jauh nanti di lapangan Begitukan Maka disinilah Kemudian ada oposisi Ada koalisi Itu bisa bersatu Atau di kalangan Nahdiin Untuk mendongkrak Apa namanya Suara di Nahdiin Bisa jadi seperti itu Atau dengan yang lainnya misalnya Inilah yang kemudian harus dicoba Begitukan Seperti Prabowo dulu Prabowo dengan Pak Hatta Rajasa Kalau tidak salah ya Dari itu Itu kalah Begitukan Karena dia Untuk mendongkrak suara itu Ya tidak jauh seperti itu Begitukan Sama dengan Jokowi dengan Makruf Amin Waktu itu ya memang berkuasa Nah kalau berkuasa itu Mungkin bisa ambil dari Satu kolam Itu bisa Begitukan Dan bahkan Komentar-komentar Beritanya seperti ini Ini beritanya Ahaye ikut merapat Ke rumah Anies Baswedan Saat tim kecil Godok Namanya Jadi Jawa Pres Dikutip dari Suara.com Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono Atau Ahaye Turut merapat Ke rumah Anies Baswedan Menyusul adanya Pertemuan tim kecil Yang pada Hari Selasa Sore ini Sedang membahas Calon doakil Presiden Jawa Pres Untuk mendampingi Mantan Gubernur DG Jakarta Tersebut Kehadiran Ahaye Di tengah-tengah Tim kecil Diketahui melalui Keterangan foto Lebih lanjut Ketua DPPW Nasdem Willy Aditya Mengkonfirmasi Kehadiran Anak sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bangbang Yodoyono Tersebut Seperti Diketahui Tim kecil Bentukan Nasdem Demokrat Dan PKS Kian Inten Melakukan pertemuan Dalam penjajakan Koalisi Yang lebih serius Kekinian Mereka Mulai Membahas Siapa calon Pendamping Anies Baswedan Untuk Pilpres Pantauan Menyampaikan Tim kecil Hari ini Tengah Berkumpul Mereka Melakukan pertemuan Di kediaman Anies Baswedan Calon Presiden Usung Nasdem Berdasarkan Pantauan Dari keterangan Foto Yang diterima Terlihat Perwakilan Nasdem Mereka Yang hadir Mewakili Nasdem Ketua DPP Sugeng Supar Woto Dan Willy Aditya Sementara Dari PKS Wakil Ketua Majelis Surah Enzo Hebul Iman Serta Dua Kepala Staf Kepresiden PKS Pimpin Sofian Dan Jurubicara PKS Mkholid Sedangkan Dari Partai Demokrat If Titah Dan Wagtum Beni Kaharman Sedangkan Anies Baswedan Hadir Sendiri Sendiri Dinampingi Sudirman Said Selaku Naradamling Atau Lian Lian Senover Dalam Suasana Pertemuan Tersebut Dari Pertemuan Tersebut Diketahui Tim kecil Belum Menemui Kata Sepakat Untuk Titik Tentang Siapa Yang Menampingi Anies Sebagai Capres Belum Ditemukan Ini Belum Ditemukannya Kata Sepakat Untuk Lantaran Masing-masing Partai Memiliki Pandangan Berbeda Tentang Sosok Capres Yang Tepat Dan Bahkan Disini Dijelaskan Demokrat Ngotot Ahaye BKS Pilih Akhir Penjajakan Koalisi Nasdem Demokrat Dan BKS Terus Menggodok Nama Calon Wakil Presiden Dan Mendampingi Anies Lebih dulu Diusung Sebagai Calon Presiden Oleh Nasdem Kekinian Muncul Dua Nama Tokoh Yang Merupakan Kader Tulen Partai Dari Koalisi Deputi Analisa Data Informasi Balit Bank DPP Partai Demokrat Syahril Nasution Memastikan Bahwa Demokrat Menjagokan Ketua Umum Mereka Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Pendamping Anies Demokrat Tentu Saja Mengusulkan Tua Umum Agus Harimurti Terbaik Di Internal Untuk Menjadi Capres Kita Mendengar Ada Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Termasuk Yang Diusulkan Kata Syahril Syahril Optimis Koalisi Nasdem Demokrat Dan PKS Berpeluang Besar Memenangkan Pemilu 2024 Keyakinan Itu Didasarkan Kapa Sehasil Survei Lidbang Kompas Pada Oktober 2022 Hasil Survei Lidbang Kompas Oktober 2022 Menempatkan Koalisi Partai Demokrat Partai Nasdem Dan PKS Berpeluang Besar Menjadi Pemenang Pemilu 2024 Dari Hasil Survei Tersebut Syahril Mengartikan Koalisi Mampu Meraih Simpatisan Besar Dan Rakyat Indonesia Dan Berjalan Di Atas Real Yang Benar Karena Mengusung Perubahan Dan Perbaikan Tidak Hanya Itu Bahwa Mengacu Dari Hasil Lidbang Kompas Syahril Berujar Publik Dapat Menilai Parpon Pengalami Penurunan Suara Termasuk Lanjut Dia PKS Usul Nama Air Sebelumnya PKS Mengusulkan Nama Ahmad Heriawan Atau Menjadi Jawab Presidampingi Anies Baswedan Tapi Keputusan Itu Belum Final Jurubicara PKS Muhammad Khalid Mengatakan Usulan Nama Mantan Gubernur Jawa Barat Itu Merupakan Usulan Alternatif Dari PKS Yang Nantinya Dibahas Lebih Lanjut Oleh Tim Kecil Terkait Siapa Capres Jawa Pres Akan Diusuk Tetapi Kalau Kita Melihat Bahwa Kalau Dari PKS Semua Itu Saya Rasa Satu Koalisi Itu Ya Mungkin Tidak Bisa Mendongkrak Elektabilitas Anies Baswedan Untuk Menambah Suara Begit Karena Ini Adalah Oposisi Begitu Kalau Oposisi Plus Oposisi Ada Plus Minus Tetapi Kalau Dari Koalisi Atau Di Luar Partai Itu Bisa Jadi Seperti Itu Karena Inilah Yang Kemudian Menjadi Satu Catatan Penting Bahwa Kalau Anies Ingin Menang Ya Seperti Itu Begitu Memang Sekarang Itu Kalau Survee Surveenya Kalau Anies Ahay Sangat Mendokrak Elektabilis Ternyata Tapi Di Sisi Kita Lihat Begitu Lawan Anies Juga Juga Pinter Begitukan Tidak Perlu Di Apa Namanya Harus Menggunakan Strategi Dan Akan Sehat Yang Luar Biasa Begitu Dan Bahkan Disini Tim Kecil Bertemu Bahas Cawapres Di Rumah Anies Ahay Ikut Merapat Dalam Sebuah Pertemuan Bertinggi Partai NASDEM Dan PKS Berdemokrat Anies Baswedan Siak Ini Ada Haris Rasa Melakukan Pertemuan Tersebut Membahas Calon Wakil Presiden Inilah Yang Kemudian Menjadi Satu Catatan Penting Kenapa Karena Pada Hakikatnya Anies Baswedan Itu Kalau Ingin Menyang Kalau Ingin Benar-benar Membangun Bangsa Dan Negara Ya Tidak Perlu Kita Ngambek Ngambek Harus Ini Wakilnya Harus Itu Wakilnya Begitukan Kalau Mau Membangun Bangsa Katakan Sepakat Misalnya Koalisi Demokrat PKS Dan NASDEM Menyatakan Sepakat Berkoalisi Maka Kemudian Menjadi Wakil Itu Sangat Gampang Yang Penting Yang Penting Satu Ini Satu Itu Sampaikan Tidak Bisa Lantas Pertanyaan Publik Bagaimana Kalau Tidak Bisa Menjadi Koalisi Apakah Anies Akan Bubar Menjadi Capres Inilah Yang 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 Masih Digoreng Habis-habisan Berita-berita Seperti Itu Karena Apa Karena Pada Hakikatnya Anies Elektabilitasnya Sangat Tinggi Sekali Begitu Dibandingkan Yang Lain Inilah Yang Kemudian Saya Hanya Mengenali Saya Kalau Saya Pribadi Kalau Benar-benar Ingin Membangun Bangsa Dan Negara Kita Tidak Perlulah Wakilnya Siapa Ini Siapa Dan Situ Yang Penting Berkoalisi Demokrat BKS Dan Nasdum Yang Penting Berkoalisi Untuk Membangun Bangsa Bersama Sama Begitu Tetapi Kalau Masih Simpang Siur Ini Dan Itu Itu Itulah Yang Kemudian Menjadi Satu Tarik Ulur Terhadap Demokrasi Kita Masa Demokrasi Harus Seperti Itu Inilah Yang Menjadi Kekuatan Besar Ini Pada Hakikatnya Siapa Yang Akan Menang Tetapi Kita Lihat Lawan Lawannya Mereka Itu Bisa Jadi Ambil Dari Koalisi Atau Oposisi Tidak Sekolam Dengan Mereka Jadi Kalau Sekolam Dengan Ini Anies Dengan Ahai Satu Kolam Dengan Di Posisi Yang Oposisi Bisa Jadi Ada Plus Minus Apalagi Koalisi Dengan Koalisi Tentunya Permainan Politik Itu Adalah Koalisi Dengan Oposisi Atau Oposisi Dengan Koalisi Inilah Yang Menjadi Catatan Penting Begitukan Tetapi Wallah Siapa Yang Menentukan Capres Tersebut Kesimpulan Dari Saya Adalah Satu Elektabilitas Anies Baswedan Hari ini Sangat Luar Biasa Dan Tinggi Dan Bahkan Inilah Yang Menjadi Magnit Luar Biasa Maka Hadir Disinilah Yang Kemudian Anies Wakil Anies Harus Mencari Wah Lebih Lagi Menjadi Magnit Untuk Menarik Suara Di Masyarakat Kalau Dalam Pemerintahan Prestasi Anies Baswedan Sangat Menguasai Dalam Hal Itu Tetapi Masyarakat Kecil Yang Dibawa Itu Harus Benar Benar Yang Dipandang Memberikan Kontribusi Besar Kepada Negara Kita Begitukan Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menari Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini